Halo sahabat Youtube, jumpa lagi di channel Sandri91 guys Kali ini kita memiliki 2 kamera Yang pertama adalah kamera Kogan Ultra 4K Dan juga Yicam Xiaomi guys Disini kita akan melihat apa saja sih perbedaannya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe guys Karena subscribe itu gratis Ini saya belinya dengan harga sekitar Rp. 95.000 Pas kebetulan itu ongkirnya gratis Terus saya mendapatkan aksesori seperti ini Waterpropnya dapat Terus aksesori seperti bracket-bracketnya itu dapat Terus kalau yang ini Kalian bisa cek sendiri lah ya Harganya berapa gitu kan Disini dia sudah menggunakan Wifi Ini ada disini Kalau yang ini belum Kogan yang ini belum Kogan yang ini belum Nah kalau kita pinggirin dulu Ini waterpropnya yang Kogan ya Tuh kita dapetin ini Cuma kalau yang Apa namanya Icam aku cuma mendapatkan ini Cuma tas kecil Bok gitu Dalamnya seperti apa Kayak gini ya Tuh ada Buat nyelipin ini Misalkan baterai antara anunya itu Karena harus dipisah ya Kalau yang nggak dipakai Oke Terus juga si Icamnya aku dapat tutup lensa Dapat tutup lensanya ini guys Dia karet Silikon Jadi aman lah lensanya Kalau ini harus disimpan di waterpropnya Biar aman lensanya ini Oke Untuk ini apa namanya Daya tangkapnya Disini kan keterangannya itu 4K Terus 10.80 Terus 7.20 Sama Oke Dan kalau yang ini Ini dia Menampilkan hasilnya Dua guys Yang pertama Yang kualitas lebih tinggi Yang satu Kualitas rendahnya Gitu Jadi terus Kalau untuk depan Kita lihat ya Power sama disini Dia juga sama disini Terus Untuk Tombol atas Juga sama Itu ya Tombol atasnya sama nih Sini Sama Untuk Ngerekam gitu Cetratnya ya Terus Dari samping Nah ini dia samping guys Set Iya Untuk dari samping Disini kan Tombolnya Tombol wifi nih Kalau yang ini Slot kartu Sama Charger Ini dia guys Charger Itu ya Oke Charger Dan terus Kita ke Putar ke belakang lagi Disini Dia memiliki Layar LED Kita hidupin ya Tes ya Oke Nah itu dia Dan terus Disini Dia gak memiliki Layar guys Disini Dia gak Memiliki layar Terus Malah disini Ada dia memiliki Slot kartu Sim card Terus Kabel USB Dan HDMI Ya Disininya Terus Disini Baterainya Berbeda dengan Si Kogan Kalau si Kogan Baterainya Di bawah sini guys Kalau si Ecam Dia Disini ada Tempat Baut Bracketnya Guys Ya Terus juga Ada Lampu Indikator Ketika Mau Video Kalau Mau video Dia merah Nah Dan Terus Kalau yang Kogan Kalau yang Kogan Ini Kalau di charger Dia akan Nyala Setelah Nyala Kalian Matikan Aja Terus Kalau yang Ini Dia di charger Gak Nyala Dia gak Punya Layar Terus Bedanya Lagi Yang Itu kan Terus Kalau Penuh Dia Ini Lampu Indikator Yang disini Merah Lagi Ngecas Indikator Lampu Chasnya Itu Kalau Udah Selesai Atau Penuh Dia mati Gak Nyala Lagi Sama Dengan Yang Ini Cuman Ini Kecil Dia Disini Disini Kecil Kita Lihat Nah Kecil Banget Lampu Indikator Nah Disitu Kalau Ngecas Dia Warnanya Merah Kita Matikan Lagi Terus Sampai Mana Tadi Udah Belakang Ya Udah Belakang Kayak Gini Sekarang Kita Putar Lagi Guys Nah Disini Ada Tombol Bisa Dilihat Ya Tombol Naik Turun Ini Untuk Pilih Mode Modenya Guys Mode Modenya Dan Terus Yang Hasil Dari Jepretannya Ini Kalau Disini Gak Ada Polos Aja Kita Oke Ternyata Ternyata Ucam Ini Ada Beberapa Jenis Kayak Gini Yang Jenis Ini Masih Bahan Bukan Metal Masih Plastik Ada Yang Metal Juga Katanya Oke Gitu Nah Kita Langsung Aja Ke Hasilnya Ya Guys Biar Kalian Gak Penasaran Seperti Apa Pertama Kita Hidupkan Dulu Yang Si Kogannya Oke Kogan Udah Hidup Terus Kita Hidupkan Yang Ini Cara Menghidupkannya Sama Kita Tekan Juga Tahan Oke Dia Udah Nyala Terus Kita Ganti Ke Mode Rekam Ya Kalau Ini Kan Modenya Kita Pencet Disini Guys Kita Tekan Yang Disini Modenya Disini Ada Tulisan Modenya Tulisan Mode Bisa Terlihat Mode Oke Saya Dekatkan Lagi Kelihatan Ya Tulis Mode Nah Itu Dia Terus Kita Disini Kita Ganti Ini Mode Rekam Kita Tahan Disini Sebentar Beberapa Detik Oke Sampai Lampunya Merah Nah Ini Merah Ya Tadi Sampai Bunyi Sikit Terus Kelihatan Merah Terus Di atas Merah Oke Udah Standby Udah Siap Merekam Terus Kalau Mengerekam Kan Yang ini Tinggal Pencet Di atas Nih Sama Dengan Si Kogan Kalau Kogan Dihidupkan Dia Langsung Standby Rekam Tapi Kalau Yang Ini Dia Posisi Awal Dia Portrait Kalau Ini Bisa Dikonekkan Ke HP Yang Ini Belum Karena Ini Belum WP Jadi Udah Tadi Jelasin Juga Dari Awal Langsung Ya Kita Lihat Hasil Videonya Oke Kalau Gitu Kita Jejerin Aja Jadi Biar Enak Oke Ini Dia Bentar Saya Ambil Ini Ini Udah Punya Layar Ini Belum Untuk Harga Kalian Cek Sendiri Ya Gcam Seperti Ini Oke Kita Barengan Aja Nih Mulainya 1 2 2 Nya Mana Oh Ini 2 Nya 1 2 Nah Ini Kalau Dia Udah Merekam Lampu Indikator Nyala Kayak Gini Bergedap Kedip Ini Untuk Si Cam Kalau Untuk Si Kogan Dia Langsung Keluar Durasi Ini Ada Tulisannya Durasi Detik Detik Oke Langsung Ambil Gambar Aja Guys Kita Cek Ya Tuh Nah Ini Kalau Dia Udah Merekam Itu Indikator Nyala Kayak Gini Bergedap Kedip Ini Untuk Si Cam Kalau Untuk Si Kogan Dia Langsung Keluar Durasi Ini Ada Tulisannya Durasi Detik Detik Oke Langsung Ambil Gambar Aja Guys Kita Cek Ya Tuh Hasilnya Kayak Gitu Guys Saya Bisa Lihat Sendiri Hasilnya Untuk Si Kogan Aku Menggunakan Kualitas 720 Aja Guys Karena Aku Udah Nyobain Yang Kualitas Tingginya Apa Namanya Gambarnya Itu Warnanya Enggak Jelas Gitu Cahayanya Lebih Contras Lebih Tajam Banget Gitu Jadi Dapat Efek Cahayanya Enggak Dapat Gitu Kayak Gini Ya Oke Coba Ditandingin Rada Gelap Ke Bawah Terus Kita Ke Atas Kita Lihat Cahaya Yang Mana Kalian Udah Bisa Membedain Nanti Video Ini Ya Ya Udah Tau Ya Perbedaannya Cukup Segitu Dulu Dan Jangan Lupa Subscribe Guys Dan Like Guys Kalau Kalian Ingin Video Lain Silahkan Komen Di Bawah Oke Untuk Matikannya Tinggal Kita Tahan Si E-cam Tahan Mati Oke Begitu Juga Yang Ini Tinggal Kita Pencet Disini Terus Kita Lihat Layar Belakang Mati Go Again Thank you Bye Bye